Kira-kira, seperti inilah ilustrasinya ketika Titanoboa hidup di zaman modern. Banyak orang memiliki ketakutan terhadap ular. Ini ditenang sebagai tidiofobia. Bahkan menurut Fantis, in Psikologik Manusia telah takut terhadap ular semenjak lahir. Dan ternyata, 21% orang di dunia sangat takut terhadap ular. Hanya dengan melihat gambar ular dapat menyebabkan trauma yang parah bayi mereka yang menderita fobia ini. Tapi, bayangkan betapa menderitanya orang yang memiliki ketakutan seperti itu ketika bertemu dengan seekor ular besar yang mampu menelan buaya secara utuh. Misteri tentang ular banyak ditemukan di berbagai kebudayaan di dunia. Dan ternyata, ular raksasa bukanlah makhluk dari negeri dongeng atau film horor. Tetapi ini adalah ternyataan yang ada di bumi. Waka irbuan yang dipimpin oleh Jonathan Block, ahli Panteologi Febrata di University of Florida, dan Carlos Jaramillo, ahli Panteo Botani di Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, membuat terbosan baru pada tahun 2009 saat melakukan penggalian rutin di tambang batu lembah Amazon di formasi Carrejon di Laguajira, Kolombia. Sisa-sisa yang mereka temukan ternyata adalah fosil ular purba yang kita kenal sebagai Titano Boa, ular terbesar yang pernah ada. Fosil yang ditemukan hingga 30 individu termasuk 3 pengkorak lengkap. Diketahui bahwa ular raksasa ini hidup pada masa Paleo-Semtenah dan akhir sekitar 60 hingga 58 juta tahun yang lalu. Zaman itu merupakan zaman yang terjadi sesaat setelah dinosaurus punah dari muka bumi akibat hantaman meteor. Marengan memiliki panjang sekitar 14 meter dan berat setidaknya 1 ton. Ular terbesar yang masih hidup di bumi hingga saat ini adalah anak konda hijau yang banyak hidup di hutan Amazon dan sungai Orinokum, Amerika Selatan. Yaitu dengan panjang 7 sampai 9 meter dengan beratnya hingga 168 kilogram. Ukuran Titanobuah 7 kali lebih besar dibandingkan manusia. Kira-kira seperti inilah ilustrasinya ketika Titanobuah hidup di zaman modern. Dengan ukuran yang sebesar itu, Titanobuah dapat memangsa buaya sebesar 136 kilogram. Para peneliti telah menemukan banyak bagian kerangka yang menjadi fosil di Cipongar Amazon. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipastikan adalah tuntak warna Titanobuah. Kemungkinan besar mereka memiliki warna kamuflase seperti gular pitan modern, sisik berwarna hijau tua, dan bintik-bintik melingkar gelap di seluruh tubuhnya. Tetapi untuk ukurannya kita tidak perlu menebok. Sebab ini adalah perbandingan tulang belakang Titanobuah dan tulang belakang anakonda ular terbesar yang hidup di zaman ini. Dengan ukuran yang sangat besar, Titanobuah menjadi predator puncak dan cukup genas. Mereka berburu dengan cara bersembunyi. Seperti halnya ular piton, Titanobuah akan mengintai mangsanya. Di saat mangsanya lengah, Titanobuah akan melilit, mencekik, lalu menelannya sejarutu. Dengan ukuran fisiknya, Titanobuah cukup kuat untuk mematakan seluruh tulang dan mencekik hewan seukuran kuda. Diperkirakan, kekuatan liritan Titanobuah dapat mencapai 400 PSI, dan mereka dapat menjadikan buaya sebagai makan siangnya. Namun para perlitih, belum sepenuhnya sepakat akan hal ini. David Tongin, seorang profesor di Universitas Indiana, percaya bahwa ular ini memakadikan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, diperkirakan, Titanobuah lebih mirip seperti paus biru atau hiu paus. Yang meski memiliki ukuran yang besar, namun sebagian besar makanannya adalah ikan-ikan kecil. Hal ini didukung dengan analisis struktur tengkorak dan giginya yang dilakukan oleh salah satu penemunya, yaitu Jonathan Bloch. Mengindikasikan adanya spesialisasi untuk memakan ikan berlawanan dengan asumsi sebelumnya, Titanobuah bukanlah predator pucat. Melainkan pemburu air yang kolosang, lambat, dan kikuk di darat, tetapi gesit di dalam air. Dengan ukuran yang sangat besar dan lingkungan alami yang subur, Titanobuah seharusnya tidak masalah dengan sumber makanan. Mereka juga tidak memiliki predator alami, mungkin saja mereka memiliki musuh alami. Misalnya, kura-kura raksasa karbonimis. Hal ini didukung dengan sering ditemukannya fosil-fosil kura-kura ini di dekat area sisa-sisa fosil Titanobuah. Cangkan kura-kura raksasa karbonimis memiliki panjang hingga 1,7 meter. Mereka tidak pernah salin berburu, tetapi mereka mungkin merebutan makanan dari waktu ke waktu. Semua memiliki kesamaan makanan dan cara berburuk yang sama, yaitu dengan berkamuflase. Dalam perubutan makanan itu, Titanobuah menjauh lebih kecil kemungkinan yang untuk menang. Meskipun memiliki ukuran, ia menjauh lebih besar. Pertanyaannya adalah, mungkinkah Titanobuah masih ada hingga saat ini? Habitat Titanobuah sebenarnya tidak akan terlalu sering bersinggungan dengan manusia. Sebab mereka berada pada cekungan Amazon, ini adalah salah satu tempat yang paling sulit diakses di planet ini. Namun, tetap saja, jika hewan sebesar itu ada, seharusnya kita telah mendapatkan tanda-tanda keberadaannya. Kejataannya, kita hanya menemukan sisa-sifa fosil yang berusia puluhan juta tahun. Jika Titanobuah bertahan sampai saat ini, dia akan menghadapi musuh yang benar-benar tidak terkalahkan. Mungkin, kulit ular raksasa ini akan sangat mahal. Sudah tahu kan maksudnya apa? Tetapi apakah di masa depan, Titanobuah dapat tembali muncul? Kita perlu melihat ke masa lalu, secara khusus, pada kondisi yang memungkinkan kemunculan ular raksasa ini. Mari kita ingat bahwa raksasa tumbuh subur pada masa itu. Dari pakis raksasa hingga capong raksasa. Meskipun saat ini terdapat hewan raksasa seperti paus hingga gajah. Namun, jumbo ini bahkan tidak sebanding dengan banyaknya hewan-hewan raksasa yang mengerikan yang telah menjelajahi bumi selama jutaan tahun silam. Mengapa uran mereka raksasa dan kemana hewan-hewan itu pergi? Sebagian besar gigamtisma pada spesies tertentu disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda. Tetapi untuk reptil, mereka memiliki ciri yang sangat spesifik. Kebanyakan dari mereka berdarah dingin atau pio-kilothermatik. Yaitu, istilah yang menunjukkan suhu tubuh tidak stabil yang berubah sesuai dengan suhu lingkungan luarnya. Sebagian makhluk berdarah panas dapat mempertahankan suhu tubuh standar yaitu 36,6 derajat celcius dari dalam. Sebaliknya, ular membutuhkan lingkungan yang menyediakan suhu tersebut. Itulah sebabnya. Reptil suka berjemur di sinar matahari untuk mendapatkan panas. Kular besar di masa lalu hidup pada iklim tropis yang sangat panas. Jika 60 juta tahun yang lalu, suhu rata-rata bumi di bawah 30 derajat celcius, ular piton sebesar beruang kutub atau pausa bohabu tidak dapat berkah hidup atau tidak akan mencapai ukuran seperti itu. Titanobuah menjadi bukti lain bagi para ilmuat untuk memahami kondisi pada 60 hingga 58 juta tahun yang lalu. Suhu rata-rata tahunan di daerah tropis mungkin mencapai 30 hingga 36 derajat celcius. Secara alami, tubuh sering mengeluarkan energi esterah untuk pemenasan. Ini berarti, ukuran makhluk berdarah dingin akan semakin besar jika suhu rata-rata tahunannya meningkat 30 hingga 34 derajat celcius. Ukuran mereka terpenaruh dengan suhu rata-rata tahunan. Bagaimana situasi iklim saat ini? Yap, pemenasan dobang. Bukan bermaksud menakut-menakuti, tetapi mungkin saja akan timbul kondisi yang baik bagi munculnya monster seperti Titanobuah di masa depan.